oke, waktu disuruh sama oban ini biasanya kita nyuruh-nyuruh oban kemarin oban nyuruh kita menurut kita harus ngasih tau siang dukit jadi alhamdulillah saya coba ambil yang simple aja ya ambil yang simple dan ambil dari ayat Al-Quran aja satu ayat Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memberikan kita hikmat, iman, sehat dan juga kesempatan ya teman-teman untuk hadir disini dalam rangka silaturahun sekaligus buka puasa bersama dan juga seperti yang YFB sampaikan tadi welcome masbyan yang lain sebenarnya sebut ikut waktu meeting kalau tahu kita jadi sekarang ini apasal realian sekarang yang kemarin alhamdulillah alhamdulillah jadi kali ini kita diberi kesempatan itu kita ucapkan tubuh syukur harwat Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ya teman-teman karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum dapat hidayah baik hidayah ke islam maupun hidayah untuk berbuat anak soleh walaupun dia sudah islam nah alhamdulillah kita masih diberikan hidayah itu undang-undang saya yakin ya teman-teman semua adalah orang-orang yang selalu senang jatuh beramal amin nah amal soleh ini kalau kita lihat di kacamata yang lebih luas ya teman-teman amal soleh itu bukan melulu kolat, zakat gitu ya bukan melulu apa yang teman-teman lakukan di kantor gitu bukan teman-teman lakukan di kantor bekerja dengan jenuh integritas bekerja penuh dengan kejujuran bekerja penuh dengan apa ya komitmen sesuai dengan janji itu tuh yang masuk sama kebaikan seperti yang saya bilang itu jihad katanya apa ya jika kita mengalami pengauh jenuh yang jenuh pada saat jika kita betul misalnya untuk warga dan jelamat seperti kalau ngomong-ngomong itu tidak apa-apa halnya dan kita harus yakin dengan itu supaya kita bisa yakin dengan itu kita harus confidence sama diri kita sendiri supaya kita confidence apa yang pertama kita harus luruskan niat kita kita luruskan niat kita nih mencari masalah ini untuk apa niat kita ini dan untuk kantor ini untuk apa nah begitu niat kita udah lurus kita tinggal jalankan sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan kapasitas kita dan seterusnya hal-hal yang baik-baik itu lah jujur dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu ya teman-teman jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beramah soleh salah satu bentuk amah soleh ya kayak gini-gini kita berfungsi bersilaturahim dengan saling berbaik sangka itu ya teman-teman ya kita berbaik sangka nih opan berbaik sangka ke saya berbaik sangka hal-hal yang ketiga hal-hal yang ketiga dengan berbaik sangka aja itu sebenernya udah diberikan ya jadi apa salah jadi mau dibilang-dibilang kalau kita pikir nikmat Allah itu ya biasa hal yang kecil itu dinilai sama Allah itu baru sama salah dan itu memang baru digadikan pahala dalam diri itu yang pertama lah yang kedua juga salawat serta salam teman-teman kita disyukur karyat Allah kita memampaikan salawat dan salam karyat Nabi Isa Nabi Isa Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad salam dan karena atas bimbingannya melalui dia Allah menerimikan ajaran Islam yang sampai saat ini ke kita hingga saat ini kita masih dalam liman Islam yang menemukan akan membawa keselamatan hidup kita bau di dunia dan di antara amin oke waktu disuruh sama oban ini biasanya kita nyuruh-nyuruh oban kemarin oban menurut kita kemarin jenis harus masih tau siap dikit oke alhamdulillah saya coba ambil yang simple aja ya oke saya ambil yang simple dan ambil dari ayat aturan aja satu ayat aturan jadi kalau kita lihat ayat aturan di Al-Quran itu ada berapa ayat 11 ayat berapa? 366 666 ayat ayat masya Allah adanya apa tuh teman-teman berarti sebenarnya ada 66.666 topik untuk kukum jadi pada saat Kang Ono tadi saya suruh kukum bilang gak ada topik karena bahasanya Alif Lamim Alif Lamim itu maksudnya apa gitu iya iya bisa bisa jadi kalau teman-teman dipotong untuk memberikan untuk buka di Al-Quran baca itu bersama ingatkan minimum jadi itu yang saya lakukan oke yang pertama yang saya sampaikan adalah ini sesuatu yang saya share di grup keluarga sebenarnya beberapa hari lalu sekedar mengingatkan aduh ini gimana ya oke yaitu tentang hal yang mungkin kita gak berasa kalau kita melakukan apa itu yang pertama Allah itu melarang dan itu bukan dihabis istri Al-Quran kita gak boleh berasa tak huruf terus yang kedua apa yang kedua itu kita dilarang Allah SWT untuk mencari-cari kesalahan orang mencari-cari kesalahan orang dan kontek yang negatif kalau audit gak apa karena audit itu itu tujuannya mencari hal yang salah supaya bisa diperbaiki audit itu bukan dalam mencari-cari kesalahan audit itu misalnya mencari kesalahan agar kita bisa diperbaiki beda konteksnya tapi yang dimaksud dengan keaturan itu yang mencari-cari kesalahan orang itu adalah orang sebenarnya aman-aman saja gitu ya orang baik cuma kita udah punya banyak sebenarnya ini perasaan itu yang mengatibatkan kita menjadi mencari-cari kesalahan orang karena banyak lebih ditandakan banyak bukan karena paktang karena ada tujuan baik tapi kita tuh seperti merasa ada kekuasaan karena orang itu salah kiri dan lain-lain sebagainya itu yang dilarang sama itu yang kemantan terus yang ketiga berprasangka buruk itu dilarang mencari-cari kesalahan orang itu dilarang gitu ya dalam konteks ini ya teman-teman mungkin saya salah juga kalau orang berzinah orang berzinah ada saksi ada dua saksi dua saksi untuk menyatakan bahwa dia valid bersalah kalau tidak ada saksi apakah dia bersalah dimata dimata orang dia tidak bersalah kita tidak boleh itu berusaha mencari-cari supaya dia bersalah saking berhati-hatinya Al-Quran atau Allah dengan hal mencari-cari kesalahan tapi kalau memang sudah terbukti ada buktinya dan ada suksinya itu memang harus dikosok ini saya hanya memberikan ilustrasi betapa hati-hatinya Allah dalam menggawangi mencari-cari kesalahan nah yang ketiga adalah yang ini yang sering kita lakukan gitu ya tanpa kita sadari dengan Allah yaitu bergunjikan ada ya penanggapan berpasang keburuk mencari kesalahan orang gitu ya dan bergunjikan berpasang keburuk biasanya memang ada freezernya maka orang kan tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya orang ini mungkin memang tidak ada kesalahan tapi pada saat kita tidak punya kota itu berpasang keburuk itu tidak usah ternyata gitu orang yang dicari-cari kesalahannya mungkin memang ada kesalahan sehingga orang bisa menyari-nyari gitu kan tapi kalau bergunjik ini seringkali orangnya belum tentu salah dan kemungkinan besar tidak salah bagian besar yang terjadi justru orangnya sebenarnya tidak ada salah apa-apa itu kan dia dibina-bina makanya kata kalau tidak salah orang yang suka fitnah itu kan dalam salah satu bentuk untuk jing juga gitu ya fitnah itu kan belum tentu benar fitnah itu salah satu bentuk orang menutup orang fitnah itu ibaratnya apa itu ibaratnya makan apa saya bacain dikit biar terasa buka puasanya iya pak bahasa Arab ini alhamdulillah inna syaitanil mishim mishim lalhamdulillah ya ayuhal lazina amamik stanigu kathiram minal zonni inna ba'da zonni itmu wala kajassasu wala ya yuhtab ba'dukum ba'dan ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akihi ma'itang fakarih umum wa ta'fum lalhamdulillah wa ta'fum hatinya apa nih teman-teman wahai orang-orang yang berumum jauhilah banyak dari prasangka karena memang banyak dari prasangka itu justru dosa sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang tadi prasangka mencari kesalahan dan janganlah ada diantara kamu yang gunjing sebagian yang apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah maha penerima tobat dan maha itu teman-teman sekedar saling mengingatkan gitu ya terutama mengingatkan saya sendiri juga dan mengingatkan teman-teman semua juga apalagi teman-teman semua sekarang statusnya apa statusnya adalah aidan management atau karyawan di PT Lebak Solusi Indonesia gitu ya saya direktur utamanya artinya sedikit banyak saya punya tanggung jawab paling tidak saya sekarang udah ngingetin saya punya tanggung jawab karena kalau teman-teman melakukan hal-hal yang diharap itu sedikit banyak saya karena bisa jadi itu karena teman-teman melihat saya sebagai role modelnya karena bisa jadi karena ternyata manajemen sistem di kita tidak menghalangi teman-teman atau juga membatasi teman-teman untuk melakukan hal itu atau justru mempromok ngomongin saya kadang-kadang juga kita kadang-kadang sering ngomongin klien yang itu dalam tanda petik kalau kita ngomongin klien itu personalnya yang jangan kita tanda ini nah artinya kita saling mengingatkan saya juga merasa tanggung jawab dengan kata lain saya dalam hal ini leader di location bukan cuma leader di dunia dalam beberapa aspectnya saya juga akan menjadi leader di akhirat dalam kata lain saya harus bertanggung jawab juga tentang aktif akhirat itu nah itu dia makanya saya merasa mungkin ada baiknya saya sampaikan ini dan yang kedua juga ada baiknya saya sampaikan ini sebagai pengingat gitu ya teman-teman kan di dalam perjanjian kerja juga udah ada ya bahwa kita gak boleh melakukan ini gak boleh melakukan hal-hal yang dosa dan lain sebagainya itu sebenarnya dalam rangka membebaskan saya dari anggung jawab jika teman-teman melakukan kemaksiatan selama ada di selama bekerja selama kita tugas keluar kota dan lain sebagainya itu manajemen terlepas itu ya teman-teman sekarang teman-teman sudah terlepas nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk saya sendiri begitu ya dan juga untuk teman-teman semua mudah-mudahan semua aktivitas kita ditaruhnya di kantor tapi juga di rumah di sekolah jadi teman-teman masih mau inginkan sekolah lagi yang gak pernah pintar-pintar itu sekolah mulu itu apapun yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi anak soeh amin dapat pahala dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sumber kebaikanan dan keberkahan bagi kita semua amin bukan hanya bagi kita sendiri dan keluarga kita tapi juga bagi perusahaan bagi klien kita bagi karyawan klien kita yang kita bantu dan bagi masyarakat kita gitu ya karena sesuai visi lab solution visioning national independence in process itu sebuah masalah apa yang ingin kita merdekakan dalam dua aspek yang pertama major hazard facility di Indonesia benar-benar terbebas dari major accident dari bahaya kecelakaan proses yang bisa membahayakan orang yang bisa membahayakan orang itu yang pertama merdeka dari kecelakaan yang kedua merdeka dari segi sumber daya manusia yang ekspor yang beratang di bidang proses kemudiannya dengan hadirnya lab solution menjadi lebih independent dalam konteks prosesnya tidak harus mengejalkan projek-projek prosesnya di bidang prosesnya mudah-mudahan itu tercapai ya teman-teman oke teman-teman itu yang bisa saya sampaikan kalau ada kurangnya kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh itu dari saya kebenaran karena saya sebagai direktur utamanya maka saya menunjuk operasi direktur untuk memberi sabutan oke Alhamdulillah silahkan Pak Ono saya ngomong apa ini alih klamin